selamat datang di youtube channel saya menang siriyadi pada kesempatan ini saya akan berbagi cara membuat ulangan atau latihan menggunakan whatsapp secara otomatis seperti inilah contoh tampilannya namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat soal di google sheet untuk membuat google sheet kita buka dulu google drive kita yaitu dengan cara klik tanda new atau tambah kita pilih google sheetnya lalu kita tunggu beberapa saat sampai tampilannya terbuka secara sempurna oke setelah terbuka nanti kita disini akan membuat dua kolom kolom yang pertama yaitu untuk pesan masuk kolom yang kedua untuk jawabannya nah pesan masuk maksudnya pesan dari siswa jawaban adalah jawaban dari angka atau teks yang diketikan oleh siswa bisa berupa nomor bisa berupa jawaban namun sebelumnya selalu membuat soal kita buat dulu permulaannya seperti informasi atau untuk memulai ulangan nanti bagaimana caranya disini saya sudah mempersiapkan yang sudah jadi bentuk google sheetnya yang akan kita sinkronkan ke whatsautonya whatsapp otomatisnya nah ini contohnya ada dua kolom seperti yang pertama tadi kolom pertama untuk pesan masuk kolom kedua untuk jawaban agar lebih mudah nanti dalam mensinkronkan kita tambahkan judul dulu di paling atas yaitu untuk kolom pertama pesan masuk kolom kedua balasan nah misalnya kita berikan informasi jadi ketika siswa nanti mengetikan informasi akan ada keterangannya seperti ini hari ini adalah jadwal matematika ketik mulai untuk memulai ulangan nah mulainya kita berikan tanda bintang di depan dan di belakangnya agar nanti menjadi bol ketika masuk di whatsapp jadi siswa akan mudah ternyata yang diketik adalah mulai nah setelah mengetik mulai akan muncul seperti ini misalnya deskripsinya soal terdiri dari 5 soal untuk mengerjakan ketik nomor soal misalnya angka 1 kita berikan tanda bold agar muncul di WA nya nanti menjadi bold itu juga yang jawabannya 1A, 1B, 1C, 1D ini adalah informasi dari cara mengerjakannya nah disitu angka 1 adalah soal nomor 1 balasannya adalah sebelah kanan misalnya ini soalnya 1 data sekian-sekian-sekian nilai rata-ratanya adalah nah disitu kan abis cd nya ada enter nya nah untuk mengerjakan itu kita menggunakan alt enter nah itu contohnya kalau kita langsung enter saja akan pindah ke kolom yang di bawahnya atau baris di bawahnya nah cara menjawabnya tadi kan ketik 1A, 1B, 1C, 1D kita lihat kunci jawaban dari nomor 1 misalnya apa nomor 1A misalnya jawabannya A kita ketikkan jawaban salah nah ternyata yang benar adalah yang B nya kita tulis jawaban benar nah kita seterusnya sampai soal yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kita nah ini saya contohkan untuk mengantik soal nomor 5 kita buat dulu untuk kunci jawabannya 5A, 5B, 5C, dan 5D ini kan untuk soal SMP kita pindah-pindah misalnya ini soalnya data yang berbentuk angka disebut data titik-titik nah untuk enternya kita klik ALT enter misalnya A kualitatif ini kan bukan jawabannya nah kalau kita enter kan seperti itu ke kolom yang bawahnya ke baris yang bawahnya nah kita kembali lagi kita klik ALT enter nomor yang B kuantitatif kita klik ALT enter lagi discrete misalnya nah yang kita ALT enter lagi yang B continue nah disini kan jawabannya benarnya adalah jawaban B nanti kita berikan keterangan 5A, 5B, 5C, 5D nanti kan siswa cara menjawabnya mengetikan 5A atau 5B, 5C, atau D kita kopikan saja dari yang atasnya karena sama nah jawaban yang benar kan di yang B kita ganti yang salahnya menjadi bacaan benar nah beginilah cara membuat soalnya di Google Sheetnya yang akan kita sinkronkan ke WhatsApp otomatisnya atau balasan otomatisnya inilah bentuknya dari soalnya ini saya mencontohkan hanya 5 soal saja dan ini adalah soal untuk pilihan ganda nah untuk mempermudah kita rubah namanya di drive-nya dari sheet yang kita buat tadi nah disini sudah saya buat misalnya tes ulangan WA ya sesuai dengan soal ulangan yang Bapak Ibu buat langkah selanjutnya adalah pengaturan di watch auto aplikasinya bisa di download di place kalau sudah install langsung saja kita buka nah untuk yang pertama jawab otomatisnya kita aktifkan ini jangan sampai terlupa nah yang tanda handphone-nya tadi kita buka inilah terus terhubung juga ke WhatsApp kita WhatsApp yang kita gunakan WhatsApp asli atau yang WhatsApp bisnis lalu kita masuk ke untuk pengaturan ini kita klik centang ini tidak usah kita aktifkan saja karena nanti cukup mengganggu kita fokus saja ke spreadsheet-nya kita langsung masuk ke spreadsheet-nya untuk mensinkronkan data dari sheet-nya nah ini jangan lupa untuk diaktifkan kalau mati nanti tidak akan masuk yang disini ini kebetulan sudah pernah saya sinkronkan namun akan saya sinkronkan ulang kita pilih spreadsheet-nya tadi namanya tes ulangan WA tunggu sampai proses mensinkronkannya selesai berhasil disinkronkan kita cek apakah sudah masuk nah ini dia sudah masuk di watch auto-nya aplikasi ini kita cek apakah semua sudah masuk sampai soal yang telah kita buat jadi kalau siswa mengetik pesannya sebelah kiri akan muncul jawaban yang di sebelah dana itu oke langsung kita ke pengaturan kontak kalau semua orang semua yang pesan masuk nanti bisa nah disini kita pilih daftar kontak saja kita pilih kontak-kontak yang bisa mendapatkan balas otomatis ini yaitu siswa kita nah disini saya contohkan satu orang saja jadi ini sesuai dengan jumlah siswa yang akan menikuti ulangan untuk pengaturan-pengaturannya sekarang kita uji coba mengerjakan soalnya nah misalnya di hp ini ini hp siswa misalnya kita klikkan info maka akan muncul sesuai yang kita kecik tadi nah disitu kan ketik mulai untuk memulai ulangan nah mulainya yang kita beri tanda bintang tadi sudah menjadi pol kita ketik mulai nah disini kan ada keterangannya untuk mengerjakan soal misalnya 1 kita ketik 1 untuk menjawabnya 1A, 1B, 1C, 1D muncul soal nomor 1 tadi yang kita buat nah misalnya jawabannya adalah nomor 1B nah kita ketik enter jawaban benar silahkan ketik nomor berikutnya nah kita ketik nomor nomor selanjutnya nomor 2 muncul soal nomor 2 kita jawab 2C oh jawaban salah silahkan ketik nomor berikutnya nah disini kita tahu soal-soal ini betul salahnya tetapi disini kelemahannya kita tidak bisa mengakumulasi langsung dari soal yang dikerjakan berapa yang benar itu saja yang dapat bagikan semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa untuk klik subscribe selamat menikmati